Intro Beredar sebuah akun WhatsApp Wakil Bupati Majaleng Katar Sono DM menawarkan bantuan sosial atau Bansos. Pesan WhatsApp tersebut ditujukan kepada pondok pesantren dengan modus akan menjembatani bantuan sosial berupa donasi kepada pesantren. Kabar tak sedap ini sampai di telinga Wakil Bupati Majalengka ini. Saat dikonfirmasi melalui pesan singkat oleh kumparan, ia pun buka suara. Tarsono juga langsung membuat unggahan melalui akun pribadi Instagramnya beserta tangkapan layar akun WhatsApp beserta percakapannya. Tidak hanya diunggah saja, ia juga membagikan ulang melalui Instastory-nya dengan kalimat hati-hati penipuan. Saat ini belum ditemukan adanya korban yang dirugikan, sebab calon korban yang cukup dikenal langsung menghubunginya perihal memastikan kebenarannya. Dengan demikian, informasi terkait akun WhatsApp yang mengatasnamakan Wakil Bupati Majalengka Tarsono DM adalah salah dan termasuk dalam konten palsu. Jadi kesimpulannya, hasil periksa fakta Rahma Anissa dari UIN Sunan Ampel, Surabaya, informasi tersebut adalah salah. Wakil Bupati Majalengka Tarsono DM mengkonfirmasi di akun Instagram pribadinya bahwa itu tidak benar. Terima kasih telah menonton!